Om Swastiastu Perkenalkan nama saya Niketut Ayu Pratini Wulandari, NIM 2019-01-003 Pada video kali ini, saya akan mencoba menceritakan sebuah mitos yang tentunya diketahui oleh masyarakat Bali pada umumnya Mitos tersebut ialah Pencarian orang hilang yang disembunyikan secara niskalur menggunakan alat gamelan tradisional Bali Baik, akan saya mulai cerita monolog hari ini Di sebuah desa yang sangat indah terdapat satu keluarga yang amat menyedihkan Di keluarga tersebut hiduplah seorang perempuan yang sangat cantik dan sangat baik yang tinggal bersama ibu tirinya Perempuan itu bernama Nia Umur 15 tahun Nia telah ditinggal pergi oleh ayah dan juga ibu kandungnya sendiri akibat mengalami kecelakaan Hari-hari ia lewati bersama ibu tirinya yang sama sekali tidak pernah menyayangi dan juga peduli dengan Nia Ibu tirinya bernama Ibu Seri Nia bagaikan pembantu yang mengurusi semua kebutuhan dan juga keperluan rumah Pada suatu hari Nia Nia izin berpamitan untuk pergi ke hutan mencari kayu bakar untuk dimasak Nia Ibu Nia mohon izin untuk pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar agar besok Nia bisa memasak ibu Ibunya pun menjawab dengan sangat cinta Ya sudah Kalau kamu mau pergi, pergi saja Tidak usah isi berpamit-pamitan Dengan rasa kecewa Nia pun membalas Baik ibu Nia mohon izin pergi ya ibu Nia pamit Ibunya pun membalas dengan sangat kecil Ya sudah Pergi saja sana Saya tidak peduli dengan kamu Akhirnya Dengan perasaan yang sedih dan kecewa Nia pun bergegas menuju hutan sendirian Singkat cerita Dari pukul 11 hingga jam 7 malam Nia juga belum pulang ke rumah Wah ibunya pun bingung, gelisah, marah Karena semua pekerjaan di rumah sama sekali belum ada yang selesai Karena biasanya Nialah yang mengerjakan semuanya Hingga ibu seri mempunyai niat Untuk memberitahukan kejadian ini kepada para warga Dan meminta tolong untuk membantu mencari keberadaannya Ibunya pun mencari Pak Putu Om Swastiastu Om Swastiastu Pak Putu Mohon maaf Tia mengganggu Pak Pak, om maaf Pak Mohon bantu saya Pak Bantu saya Untuk mencari Nia Pak Nia sampai sekarang belum datang Pak Nia tadi pergi ke hutan Untuk mencari kayu bakar Tapi sampai sekarang Nia juga belum pulang Pak Amba mohon Pak Tia mohon bantu saya Akhirnya Pak Putu pun Merespon dengan baik Maksud dari ibu seri Ibu Ibu mohon tenang dan bersabar Nia Ibu Saya akan mencoba menghubungi para warga yang lainnya Untuk membantu proses pencariannya Saya mohon Ibu tenang dan sabar Nia Akhirnya Pak Putu pun Mengarahkan peristiwa ini Memberitahukan kejadian ini Kepada seluruh warga yang ada di desa tersebut Akhirnya Pak Putu, Bu Sri Dan juga para warga yang lainnya Berbondong-bondong Menuju ke hutan Membawa Seperangkat alat gambelan tradisional Bali Seperti ceng-ceng Seperti pentuk Dan juga alat gambelan lainnya Akhirnya Mereka pun berbondong-bondong Sebuah hutan Membawa alat gambelan tradisional itu Karena Masyarakat Bali percaya Orang yang hilang Yang disembunyikan secara niskali Dapat digunakan Atau Dapat ditemukan Dengan menggunakan Alat gambelan tradisional Bali Karena dipercaya Dengan suara dari Tetabuhan itu Dapat Mengusik Makhluk astral Yang menyembunyikan Orang itu Sehingga Makhluk astral tersebut Terlalai Atau Menikmati Gambelan itu Dan akhirnya Orang tersebut Bisa Keluar dari perangkap Singkat cerita Tiba lah Semuanya di hutan Semua para warga Berpisah Berpencar Mencari Nia Sambil menyembunyikan Alat itu Tung 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 Nia Tung 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 Nia 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 Kamu dimana Nia Mohon kembalikan Nia Siapapun yang menyembunyikan Siapapun penggunggu yang ada disini Mohon Kembalikan Nia Maafkan Nia Jika Nia ada salah Itulah yang ucapkan para warga Sambil menyembunyikan Gambelan itu Ibu seri Dengan keadaan yang menyesal Dengan keadaan yang sedih Dia berkata Nia Nia Kamu dimana nak Nia Kamu dimana Maafkan ibu nak Maafkan ibu Ibu menyesal Selama ini ibu tidak pernah sayang Tidak pernah cinta Dan tidak pernah peduli dengan Nia Ibu mohon nak Kembalilah Kembalilah Ibu mohon maaf Nak Ibu minta maaf Akhirnya Akhirnya Kita bisa menemukan Nia Akhirnya Para warga pun tetap Mencari Nia Menyembunyikan alat gambelan tersebut Berharap-harap Bisa menemukan jejak-jejak Nia Tapi Selama pencarian Dua jam lebih Tidak ada tanda-tanda Tidak ada tanda-tanda apapun Hari pun sudah gelap Para warga memutuskan untuk Memberhentikan mencarinya Dan melanjutkan pencarian besok pagi Singkat cerita Tibalah ibu seri di rumahnya Dengan keadaan yang sedih Dengan keadaan yang menyesal Ibunya pergi Ketempat Kamar Nia Dan Terkejutnya lah Ibu Nia Ditemukan Nia berbaring Tertidur dengan pulas Di kamarnya Padahal Dari pagi Sampai sore Nia belum datang Tapi tiba-tiba Dengan sangat aneh Tapi nyata Ibu Nia melihat dengan jelas Nia tertidur dengan pulas Di kamarnya Semua ini memang Diluar dugaan Semua memang Kehendak dari yang di atas Akhirnya Ibu Nia pun Mencari Nia Memohon maaf Menangis Atas semua Penyesalan Semua perbuatan Yang telah dilakukannya Nia pun Dengan senang hati Dengan rendah hati Menghormati Dan juga Menerima Permintaan maaf Dari ibu Sini Akhirnya Cerita pun selesai Mitos Pencarian orang Hilang Dengan menggunakan Alat gambaran Tradisional Bali Dipercaya Dapat Membantu Untuk menemukan Orang yang hilang Yang disembunyikan Secara Semua ini Tergantung Kepercayaan Dari masing-masing orang Kembali lagi Ke diri sendiri Sekian Cerita yang dapat Saya sampaikan Semoga bisa Bermanfaat Bagi kita semua Saya mohon maaf Apabila ada kesalahan Ataupun Ketidaksengajaan Dalam pembicaraan kali ini Saya mohon maaf Yang sebesar-besarnya Akhir kata Saya ucapkan Terima kasih Dan Tiangaturan Parame Santi Om Santi 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 Om Terima kasih Terima kasih selamat menikmati